Mitra dinas kita juga ya, Bapak Pengawas dan Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bintah, Ibu-ibu terutama Ketua IGTKI, Ketua PKG, Ketua Gugus beserta anggota Ibu Guru Hebat di Bintan Utara. Tepuk tangan nih, Guru Guru Hebat. Pertama, bersyukur kepada Allah SWT, sudah menunggu saya, terima kasih karena telah hadir bersama di ruangan ini. Yang kedua, salam wassalam, mari kita kirimkan pada jujurkan alat Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allah SWT jadi nama Muhammad wa'ala'i Muhammad. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena ini adalah hal urgent, harus segera kita prioritaskan di mana transisi PAUD SD ini adalah pendukung dari apresiasi Bunda PAUD Kabupaten Bintah. Kalau apresiasi ini adalah prioritas, maka transisi PAUD SD ini juga menjadi skala prioritas. Saya sedih karena baru beberapa sekolah yang hijau. Maka, saya hadir di sini adalah untuk memberikan pendampingan, motivasi, semangat. Dan hadir bersama kita, saya kenalkan saja, Bu Nelwati ini adalah pengawas SMP di Dinas Pendidikan Bintah, juga mitra kita di Komunitas Belajar Dinas Pendidikan. Dengan Pak Sahrizal, juga Bapak Ibu, Bapak Ibu ya, Ibu-Ibu semua sudah kenal. Nah, banyak sekolah binaan ya Pak ya, di Bintah Utara ada Pak? Ada. Nah, berarti sudah tak asing lagi. Makanya kita tanpa basa-basi, mari kita lakukan praktek menuju PMM dan membuka link transisi PAUD SD. Nah, kami juga menghimbau kepada ibu-ibu sekalian, beberapa hari ke depan, bulan, bukan hari lagi, ya memang menghitung hari, kita akan menyongsong setelah transisi, kita akan menyongsong sulingjan. Maka, lakukanlah step by step. Jadi yang pertama ini, tolong prioritaskan yang transisi, karena itu adalah apresiasi Bunda PAUD Bintan menuju ke nasional. Kalau tidak hijau semua, apakah mungkin Bunda kita akan menerima apresiasi? Coba ibu-ibu bayangkan. Mungkin, gak? Tak mungkin, karena kita aja gak sukses, ya. Apalagi mau terima penghargaan, ya. Jadi, kalau ada kendala di akun belajar ID-nya, Pak Sahrizal hadir di sini, segera kita minta bantu. Kalau kendalanya di aksi, ayo kita minta Ibu Nelwati memberikan sedikit mungkin gambaran seperti apa sih aksi nyata yang bisa diterima. Dan, ada praktek baik dari teman kita yang sudah berwarna hijau. Ayo, kita contoh. Jangan diam saja. Dari HP kita sudah bisa. Betul? Sekarang ada bahannya tak untuk mengunggah aksi nyata itu? Ada. Wah, mantap ya. Terima kasih yang sudah buat laptop, bawa HP. Ya, mudah-mudahan praktek baik ini, kita kejar target bintang, melebihi yang jenjang sekolah dasar. Nanti, kalau saya share-share, bosen kali ya. Karena memang yang paut baru, hijaunya baru TK Puji, itu pun di aksi nyata belum hijau. Ya kan? Sudah, tapi nunggu ini kan. Untuk baru yang hijau 2-nya, baru TK Muhammadiyah 2. Yang lainnya masih oranye. Yang lainnya kuning semuanya. Nah, jenjang SD sudah lumayan bagus. Jadi, minta kerjasama yang baik. Ini kabar dari Bapak Kepala Dinas, bahwa jenjang paut harus prioritas utama. Ya, nanti selain itu akan ada lagi kampanye sekolah sehat, dan lain-lain. Nanti mungkin setelah dari transisi ini, baru kita bicara. Mungkin di pertemuan PKG bulan depan, tolong. Nanti sudah ada tim. Utara sudah ada tim KKS-nya. Bagian tengah sudah ada tim. Bagian timur sudah ada tim. Jadi, timnya siapa? Nanti pendampingan dari Dinas sama tim yang sudah dilatih di Kementerian. Belum lagi menyambut yang lain. Makanya mari kita selesaikan satu ber satu. Demikian, tidak usah berlama-lama. Ikan cepat, ikan gabus. Ditambah si ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Tidak usah bertele-tele. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Guru Hebat Bintan Utara. Saya yakin dan percaya, transisi POT SD dalam kurun waktu di ujung jari, aksi nyata sudah bisa di-upload semua. Jadi, pastikan yang memberikan refleksi bukan dari sekolahnya, tapi harus dari orang tua, paguyuban, atau dari komunitas kombel lainnya. Supaya itu cepat di-ujung jari, kalau sesama memang akan lama validasinya. Baik, itu saja Bunda Manisa.